Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat siang menuju sore ini hari Sabtu tanggal 19 Bulan 12 2020 jam 15.13 menit Jadi siang menuju sore sahabat kita lagi nunggu asar disini Alhamdulillah dan Masjid Nampaui masih sepi sahabat Masih seperti ini indahnya tetap tapi ramainya berkurang Kurang lebih sahabat seperti ini suasananya Seperti ini Masya Allah atau Barakallah Jadi masih sangat sepi sekali Subhanallah Tapi seperti biasa mari kita awali video kita ini dengan sama-sama bersalawat Bismillah Terima kasih sudah mau menonton video ini Tapi sebelum kita lanjut subscribe dulu ya sahabat Saya tunggu sambil membaca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim Subscribe dan hidupkan loncengnya Insya Allah akan ada video-video tentang Mekah, Madinah, dan tempat-tempat bersejarah lainnya Selamat menonton, syukran Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa juma'in Sahabat ada beberapa hal penting, info penting yang sahabat harus tahu mengenai kondisi Masjid Nabawi yang sekarang Jadi untuk sahabat-sahabat yang sebelumnya mungkin pernah umroh di sebelum pandemi Sahabat harus siapkan ini kalau seandainya sahabat masuk ke dalam Masjid Nabawi Apa itu? Ini yang pertama Sahabat harus siapkan sejadah karena sahabat akan sholat di tempat seperti ini Di semua kawasan Masjid Nabawi ini sahabat tidak ada satupun yang disiapkan sejadahnya kecuali di dalam rodo Di semua bagian ini sahabat tidak ada sejadahnya Jadi sahabat harus siapkan sejadah kalau sahabat datang untuk sholat di dalam Masjid Nabawi Kemudian yang kedua, bagaimana kalau sholat? Karena menurut informasi yang sahabat tahu adalah Setiap sahabat akan masuk ke Masjid Nabawi dan Masjidul Haram Sahabat harus menggunakan barcode yang diinstal di salah satu aplikasi Bayang itu Android atau iOS Sahabat, setiap sahabat akan mau sholat ke dalam Masjid Nabawi itu bebas Bebas lima kali sehari Tidak menggunakan barcode Kalau sahabat akan ziarah ke baginda Rasul SAW Atau ingin berdoa di dalam rodo Sholat di rodo itu baru menggunakan barcode Itu poin kedua yang sahabat harus ingat Baik? selamat menikmati kita lanjut sahabat ke poin yang ketiga sebelum kita sholat sunat biasanya kalau sahabat datang umroh di sebelum-belum pandemi sahabat akan melihat Al-Quran disini tapi sekarang gak ada sama sekali sahabat di semua tiang yang ada di dalam Masjid Nabawi ini gak ada Al-Qurannya bahkan sahabat lihat di depan itu tempat Al-Quran udah dikosongkan kita belum tahu kapan akan disiapkan Al-Quran lagi sahabat tapi untuk sementara di bulan-bulan ini kemungkinan tidak akan ada Al-Quran dulu jadi untuk sahabat-sahabat yang datang umroh dan ingin lebih lama di Masjid Nabawi dan bisa baca Al-Quran sepuasnya sahabat harus bawa Al-Quran dari rumah atau dari kamarnya masing-masing oke Bismillah sahabat kita lanjut ke poin yang keempat poin yang keempat kalau sahabat lihat di sebelah kanan ini adalah King Fahad Gate pintu 21 pintu 22 biasanya kalau sahabat masuk dari sini sahabat akan disuguhkan air zam-zam di sebelah kiri dan sebelah kanan sahabat tapi untuk di masa-masa ini air zam-zam ini sudah tidak ada sahabat dan untuk sahabat-sahabat yang biasanya tidak bisa jauh dari air putih maka sahabat harus bawa di tas tentengannya sahabat masing-masing oke seperti ini sahabat Masya Allah ini sudah mulai rame nih sahabat orang-orang jamaah umroh kemudian orang-orang yang tinggal di sini untuk melaksanakan sholat asar Masya Allah dan sahabat sambil kita ambil bagian yang lebih depan poin yang kelima sahabat akan bertanya mengenai tempat sandal biasanya ini penting sekali atau tempat sepatu nah ini bentar sahabat nih nah ini di semua tempat di semua tiang di Masjid Nabawi ini disediakan tempat sandal contohnya seperti ini nomor 1220 jadi sahabat kalau naruh sandal seperti ini sahabat harus ingat dimana posisi nomornya 1212 1215 dan 354 jadi sahabat harus ingat posisi-posisi dan nomornya kalau sahabat gak hafal nomornya paling tidak sahabat harus tahu posisinya dimana supaya nanti sahabat tidak sampai bersuulon kalau sandalnya sahabat itu tiba-tiba hilang yah siapa tahu kalau yang salah kita kita lupa dimana tempat naruhnya oke ini sahabat kita salat asal dulu sahabat setelah ini insyaallah kita akan lanjutkan ke info selanjutnya nasyaallah suasanahnya sepih ini pada di belakang kosong Allah sepih sahabat jadi poin ke enam dan ketujuh untuk sahabat-sahabat yang berangkat umrah musim-musim ini dan akan salat di dalam masjid Nabawi jangan lupa menggunakan masker ini poin ke enam karena sekali lagi kalau sahabat gak menggunakan masker ya sahabat akan didenda seribu real itu pasti kemudian yang terakhir jangan lupa bawa ID card sahabat karena ID card ini sangat berpengaruh untuk kenyamanan sahabat nanti saat tinggal sewaktu-waktu sahabat akan ditanya mana ID cardnya sahabat tinggal keluarin misalnya sahabat males dikalungin sahabat tinggal masukin di tas atau sahabat tinggal kantongin yang penting sahabat harus bawa oke itu tujuh info penting untuk sahabat-sahabat yang datang umrah minggu-minggu ini dan akan masuk ke masjid Nabawi semoga info ini bermanfaat jazakumullah untuk semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati